Kami harus masuk ke hutan untuk mencari buah lo Tapi, biar gak digigit semut dan serangga lainnya Kami harus membuat ramuan penangka serangganya Nah, ini dia pohon buah Mahoni Tinggi sekali ya pohonnya Kami harus membuat ramuan penangka serangga Tidak ada tukuk-tukuk untuk mencari buah Kita jangan ngeluh, ini pulangnya pohon Kita tidak mau mencari buah Oh, si Pak Is ini puasanya dijadikan alasan untuk bermalas-malasan Apa-apa kau maunya praktis saja Teman di rumah, jangan tiru sifat Pak Is temanku ini ya Anak Indonesia harus kreatif Gak jadi pemalas seperti si Pak Is Teman, karena pohon Mahoni tinggi sekali Kami juga membutuhkan jantar untuk mengambilnya Susah juga ternyata mengambil buah Mahoni Untung saja ada Pak Dia yang membantukan Kalau begitu kami bantu membutuhkan buahnya saja ya Pak Adek Biarpun biji buah Mahoni kalah terkenal dengan pohonnya Tapi kasihan si biji Mahoni ini Bisa mencegah gigitan nyamuk demam berdarah Dan malaria di hutan lho Bubuk biji Mahoni juga bisa digunakan Untuk membunuh jantik nyamuk di rumah Kalian gak percaya Makanya Itik kami untuk membuktikannya ya Untuk membuat bubuk anti serangga Kami harus memecahkan buah Mahoninya dulu Kulit Mahoni memang sangat keras Harus dipecahkan dulu supaya isi buahnya keluar semua Nah ini dia isi buah Mahoni Bagian ini yang akan kami olah nanti Sangrai sampai menjadi kering Setelah itu tumbuk lalu ayak sampai benar-benar halus Haduh-haduh Si Faiz temanku lagi-lagi gak mau membantu kami Kerjaannya malah tidur Nah, tak Makanya jangan tidur terus is Awakmu iku roha Turun arah poso iku wake pahala nih Makanya aku wake turut Bener apa lang? Bener apa bule? Hmm, duduk ngono Turun ewang poso iku Emang oleh pahala Tapi Lek sampai ninggal lo kewajiban Lan-lan kerjaan Iku malah salah Tuh, si Faiz Dia malah salah pengertian teman Dengerin tuh kata bule Meski sedang berpuasa Kita bukan berarti boleh tidur terus Daripada tidur terus Lebih baik tadarus dan mengerjakan hal-hal baik lainnya Gimana is? Sekarang mau membantu kami kan? Ramuan anti serangganya sudah ada nih Yuk, oles di seluruh tangan dan kaki Tambahkan sedikit air biar menempel Terima kasih telah menonton!